Beratapun siapa calon wakil presiden pendamping Andis Paswedan masih jadi hal yang ditunggu-tunggu publik. Sejumlah nama sudah diserahkan kepada Andis Paswedan, yang terbaru datang dari mantan Wapres Yusuf Kala, mendorong Golkar gabung bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Nama Erlangge Hartarto pun kini disebut-sebut masuk ke radar sebagai pendamping Andis. Meski hal itu belum dapat dipastikan, namun bertambahnya sosok lain di luar KPP tentu saja mengancam posisi kader dalam partai koalisi. Agus Sari Murti Yudhuyo Nabisalya Kota Umum Partai Demokrat itu bahkan diprediksi hengkang dari koalisi jika tak dipilih sebagai wakil Andis Paswedan. Elektur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khairul Umam dilansir dari Kompas.com menjelaskan Demokrat tak akan banyak mendulang limpahan elektoral atau Kotel Efek jika hanya memberikan dukungan ke Andis tanpa kadernya dipilih jadi calon RI2.